Kali ini kita akan menguji coba pakan alternatif ayam antara daun pepaya dengan daun kelor. Nah, jika kita mau melihat video-video lainnya dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian kita berikan daun pepaya dan daun kelornya. Ternyata ayam-ayam kita ini, ayam kampung ini lebih suka atau lebih fokus untuk memakan dari daun pepaya yang kita berikan. Nah, ini daun pepayanya sudah habis, sementara daun kelornya masih ada ya. Namun dari sini, sahabat-sahabat sekalian bisa kita peroleh bahwa ternyata daun pepaya dan daun kelor ini sama-sama juga mau dikonsumsi oleh ayam kampung. Nah, sahabat-sahabat sekalian, daun kelor mempunyai manfaat yang sangat banyak buat ayam. Yang pertama, meningkatkan kegebalan daya tahan tubuh, kemudian mempercepat pertumbuhan ayam, lalu melancarkan peredaran darah dan melengkapi nutrisi ayam. Sementara daun pepaya dapat mengobati semelit, dapat meningkatkan kegebalan badan, dan dapat menyembuhkan penyakit cacingan. Nah, daun pepaya dan daun kelor ini, sahabat-sahabat sekalian, merupakan daunan hijau yang tidak ribet untuk kita budidayakan. Nah, ini di dalam pot-pot kecil juga dia mau berbuas, eh, mau juga tumbuh, sahabat-sahabat sekalian. Nah, daun kelor ini ada di samping pegarangan kita, dan daun kelor ini juga bisa kita budidayakan di dalam pot, sahabat-sahabat sekalian. Untuk daun kelor kita ini, kita budidayakan di dalam ember yang kemarin sudah tidak kita gunakan. Nah, itu embernya, sahabat-sahabat sekalian.